Layaknya kayak lagi main game RPG, kita tuh harus leveling up karakter yang emang akan kita pake aja, biar hemat sumber daya dan kita bisa pake karakter dengan kemampuan optimal. Begitu pula dengan OPPO Reno4 F ini. Dia leveling up di sektor yang menjadi andalannya aja. Apa itu? Box dari Reno4 F ini tuh mirip kayak OPPO Reno4, which is nggak masalah, karena boxnya OPPO Reno4 itu termasuk keren. Bagian belakangnya juga seperti biasa, ada beberapa informasi kayak e-mail, warna, dan varian RAM dan storage. Cara buka boxnya juga nggak biasa, ada sleeve-nya dulu, baru bisa dibuka boxnya. Isinya langsung disambut sama HP-nya, buku petunjuk, kartu garansi, casing silikkan bawaan, kepala charger 18W, kabel USB Type-C, dan earphone. Wow, dapet earphone, nice! Karena HP-nya masih punya 3,5mm headphone jack. Mantep lah, barang langka ini soalnya. Impresi pertama yang saya dapet ketika memegang OPPO Reno4 F ini tuh... Buset coy, ini tipis banget. Dia tuh punya ketebalan 7,48mm doang. Bahkan lebih tipis dari kakaknya si OPPO Reno4. Material back cover yang dipakenya ini kerasa kayak pake kaca. Padahal ini plastik loh. Agak susah sih diceritainnya kalau lewat video doang. Kalian harus emang beneran megang sendiri gitu, biar tau rasanya. Kayak gimana ya? Smooth kayak matte glass tapi ringan. OPPO sih bilangnya ini shiny matte. Ya bener sih, feels-nya tuh kayak matte finish gitu ya. Dan dia tuh cukup shiny. Kayak Pokemon. Tapi disini nggak ada yang tau Pokemon jadi yaudah ya. Kagak lucu jadinya. Cuman karena tipis, kapasitas baterainya tuh nggak besar untuk standar 2020. 4000 mAh aja. Yang sebenernya ini nggak sedikit juga sih. Kalau penggunaan normal, ya bisa tan seharian. Kalau sering dipake main game tentu akan butuh ngecas di tengah hari. Kecepatannya ini masih masuk kategori fast charging sih. yaitu 18 Watt. Bukan VOOC ya tapi ya. Karena standar VOOC tuh lebih tinggi daripada ini. Untuk spesifikasi lengkapnya, OPPO Reno4 F ini pake SoC Mediatek Helio P95, RAM 8GB dan Storage 128GB. Mediatek Helio P95 ini cukup gesit untuk penggunaan sehari-hari. Tapi sepertinya tidak didesain untuk main game berat. Lupakan aja itu namanya Genshin Impact ya. Game yang itu emang kagak usah ditanya lah. Untuk PUBG masih bisa dimainin di settingan grafis Smooth High aja. Jadi sektor main game saya rasa bukan hal yang memang jadi highlight dari smartphone ini. Saya lihat OPPO Reno4 F ini tuh memang fokus untuk penggunaan casual aja. Karena di sektor lainnya, dia tuh cukup fokus ngasih spek yang komplit. Pertama layarnya ini pake panel AMOLED yang bagus. Bukan AMOLED-AMOLEDan tapi Super AMOLED. Jadi warnanya itu langsung pop up sejak pertama kali dinyalakan. Resolusinya juga Full HD+, dengan ada punch hole di pojok kiri atas. Buat punch hole dengan 2 kamera, ini tuh hitungannya cukup kecil ya punch hole-nya ya. Dipake buat nonton Netflix, punch hole ini tuh gak akan ngeganggu karena gak keliatan juga. Bagian atasnya itu jadi hitam semua. Dan karena AMOLED itu sangat baik untuk mereproduksi warna hitam, jadi bener-bener lupa kalau ada tompel di sana. Kamera depan yang 2 biji ini juga punya sensor 16MP sebagai kamera utama dan 2MP sebagai depth. Hasilnya bagus ya. Well, ini OPPO. Smartphone yang namanya melonjak karena menjual kemampuan selfie-nya. Cukup detail dengan beautification yang gak lebay. Hadirnya lensa depth sangat esensial buat smartphone yang menjual kemampuan selfie. Jadi hasil foto bokehnya itu nampak rapih karena gak hanya bergantung sama AI aja. Kamera belakangnya ada 4. Tersusun rapih jadi kotak seperti ini. Terdiri dari 48MP kamera utama, 8MP wide angle, dan ada 2 buah lensa lagi dengan resolusi 2MP dengan sensor mono. Kenapa dia butuh 2 sensor mono ya? Hmm, but anyway, hasil kamera utamanya tuh sobat bisa lihat. Cukup oke, saturasi warna juga cukup vibrant. Lensa ultrawide juga punya HDR yang oke, jadi bisa dapet foto kayak begini. Sama kayak Reno4, dia tuh ada fitur Ultra Dark Mode-nya. Hasilnya tuh bisa sobat lihat. Tentu ada noise yang nampak, tapi ini di kondisi gelap banget. Dengan fitur ini, kondisi gelap kayak begini tuh jadi bisa bikin foto tuh tetep bisa dipake. Ya kali aja kan, kalian suka foto malem-malem gitu. Terus 2 kamera 2MP dengan sensor mono ini tuh buat apa sih? Apakah biar jadi 4 kamera aja? Biar up to date gitu? Suzon-nya saya awalnya sih gitu. Cuma ini ternyata ngebantu biar bisa ngasih fitur-fitur baru yang baru keluar tahun ini di OPPO Reno4. Kayak AI Color Portrait seperti ini. Jadi dia tuh bisa bikin foto kita berwarna-warni dengan latar belakang hitam putih kayak begini. Yes, tentu sebenernya kalian nggak harus punya OPPO Reno4 buat bikin foto kayak begini. Ada yang namanya Photoshop sob. Photoshop sob? Ya udah lah ya. Cuma dengan Reno4 F ini, ya nggak perlu repot ngeditnya. Dan 2 kamera 2MP-nya ini ngebantu proses seleksi. Mana objek, dan mana background. Favorit saya sih tetap fitur Night Flare Portrait ya. Jangan sampe kepleset tuh. Flare. Yaudah. Fungsi dari bokeh itu ya gini, dapetin lampu-lampu belakang yang kayak begini. Selfie bokeh malem-malem juga bisa karena ada AI Super Night Portrait. Jujur saya sih hampir nggak pernah pake fitur ini. Tapi fitur ini tuh ada ya buat kalian coba aja. Satu hal yang nggak saya temuin dari hape ini adalah NFC. Buat saya yang tiap hari ke kantor lewat tol, butuh banget untuk punya NFC. Saya berharap sih NFC tuh menjadi standar buat tahun 2020 ya. Walau saya tau sih bahwa fitur NFC ini tuh yang butuh banget itu cuma orang-orang yang ada di Jabodetabek aja. Karena ada Tras Jakarta, MRT, komuter line, tol, bayar parkir, macem-macem lah. Di daerah lain ya... Ya ada yang cuma kepake buat Nindo Maret doang. Itu pun bayarnya kadang lebih cepet loh pake tunai. Jadi iya, so ya nggak semua orang butuh NFC memang. Kalo dilihat-lihat, OPPO Reno4 F ini tuh memang fokus di ngasih fitur kamera dan experience penggunaan sehari-hari yang nyaman. Tipis, layarnya pake Super AMOLED, dan fitur kamera yang seabrek. Apakah kamu butuh fitur kamera seabrek itu? Well, saya dapet input yang cukup menarik sih. Cerita dikit, beberapa hari yang lalu kita bikin seri hashtag kata Debi. Dimana teh Debi akan cerita tentang fitur suatu hape. Se-gimananya teh Debi aja, input yang menariknya adalah porsi ngebahas fitur kameranya itu jauh lebih banyak dari fitur lain. So saya jadi mikir, apakah OPPO Reno4 F ini tuh memang diperuntukkan untuk orang-orang seperti teh Debi yang lebih ngulik kamera daripada main game Genshin Impact. Lengkapnya semoga saya sempet bahas di video reviewnya sih soalnya kita udah masuk yang namanya Techtober. Bulan dimana hape pada launching semua. Semoga kita sempet ya. Yaudah sekian aja dari Moldi. Moldi out. Sampai jumpa.